Jelang akhir masa tanggap becana longsor di desa Banaran Ponorogo, posko pengungsian masih terus bergeliat. Para bocah menulis surat untuk Gubernur Jawa Timur, sementara para orang tua dipijat para relawan yang masih bertahan. Ini adalah rangkaian trauma healing untuk para korban yang selamat. Satu persatu anak-anak korban tanah longsor yang masih berada di pengungsian mencoba menulis surat untuk Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Isi suratnya pun beragam, mulai sapaan hingga permintaan. Zahra salah satunya. Melalui suratnya, siswa kelas satu sekolah dasar ini meminta sepeda, tas, dan meja belajar. Pak Dekarwo, saya minta sepeda baru. Tak hanya itu, melalui suratnya beberapa bocah ini juga meminta untuk segera dibangunkan rumah yang nyaman dan aman dari longsor. Ini adalah salah satu rangkaian trauma healing yang diberikan relawan dari santri tangga bencana yang hingga kini masih bertahan. Untuk yang paling ugem, kita ada untuk mengembalikan mental mereka bagaimana dia trauma mereka itu hilang. Trauma mereka itu sudah tidak ada lagi. Makanya di sini kami memposisikan anak-anak itu di sini tidak kayaknya di dalam pengungsian. Sementara, sejumlah manula juga mendapatkan pijatan dari para relawan. Rata-rata para manula ini mengeluhkan pusing, letih, dan nyeri otot. Ini kenapa buksing diras ini kenapa? Perut panas. Gimana pijatnya? Nyaman gitu ya. Itu mas, sering migren. Yang kiri itu sering pusing-pusing. Ini sudah mencet berapa orang tadi? Sudah banyak. Dari kemarin itu, sudah selesai ada ibu-ibu minta aku ganti ibu. Aku ganti ibu. Semua senang dipijat, mas. Para pengungsi ini sudah hampir dua pekan berada di tempat pengungsian. Meski kebutuhan keseharian telah terpenuhi, namun kondisi kejiwaan mereka masih trauma atas kejadian longsor yang menewaskan 28 warga. Tim Liputan melaporkan untuk NET.